assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada edisi kali ini saya akan tampilkan kitab al-gunyah karya daripada sheikh abdulqadir al-jilani dari beberapa terbitan yang mana kitab ini disorot oleh para ulama dunia mengandung banyak sekali kalimat kalimat susupan dan perlu sahabat tahu sheikh abdulqadir al-jilani adalah salah satu ulama besar yang karyanya sudah menjadi sasaran pemalsuan sejak zaman dulu ya hal itu terjadi diantaranya karena saking besarnya nama beliau saking besarnya pengaruh beliau terhadap umat islam jadi banyak sekali ya kelompok-kelompok yang ingin nama beliau itu ada di barisan mereka tapi sayangnya perbuatan yang mereka lakukan justru sebuah pemaksaan terhadap fakta sejarah dan manipulasi data yang sangat kejam baik tanpa berlama-lama saya tampilkan dulu daftar isi kitab gunyah karya sheikh abdulqadir al-jilani dari dua terbitan yang berbeda sahabat yang masih memakai tulisan tangan itu sahabat perhatikan itu adalah terbitan kuno yang terkenal sebagai terbitan tahun 1894 masehi dan yang satunya lagi adalah terbitan darul kutub al-islamiyah tahun 90-an ini ya sahabat perhatikan daftar isi yang kuno dulu ini daftar isi dari jus satu ya perhatikan yang saya kasih tanda disitu dicantumkan bab ma'rifatus sonik ada di halaman 145 jus satu ya jus satu sekali lagi nih jus satu lalu setelah bab itu dibawahnya ada fasal faslon innal imana paulun wa'amalun jelas ya oke lalu sahabat perhatikan di daftar isi yang kitab satunya lagi ini yang terbitan darul kutub ya disitu juga ada sebetulnya disini sudah nampak perbedaannya tapi fasal selanjutnya bukan faslon innal imana paulun wa'amalun tapi ada faslon fiktiqo di annal kur'ana kalamun lohi disyahifah atau halaman 58 kemudian ada fasal lagi fiktiqo di annal kur'ana hurufun mafhumatun ini ada di halaman 59 Kemudian ada lagi fasal tentang Ada di halaman 60 Kemudian Ada di Zohifah 61 Lalu setelah itu baru ada Baik gini sahabat Sebelum kita buka satu persatu babab yang tercantum ini Sahabat perlu tahu dulu Bahwa kitab yang cetakan kuno ini Sebenarnya sudah ada kata-kata susupannya Sehingga beberapa redaksi di dalam kitab Gunyah versi terbitan kuno ini Ya menjadi rancu dan kontradiktif Begitu ya saling bertentangan Antara redaksi satu dengan redaksi yang lainnya Seperti apa? Seperti susunan kata tentang Allah ada di suatu tempat Kemudian Allah menetap di Arash Kemudian kesan Celaan kepada Ash'ariyah dan lain-lain Yang mana muara dari kata-kata susupan itu Semuanya sama Yakni kepada kesan bahwa akidah Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Tidak sama Atau bertentangan dengan akidah Ash'ariyah dan Maturidiyah Nah kalimat-kalimat susupan yang menjadikan kesan semacam itu Sebetulnya sudah menjadi perbincangan para ulama internasional Sahabat Dari masa ke masa ya Bukan hanya era sekarang saja Bahkan ulama sekelas Imam Ibn Hajar Al-Haytami Pernah menulis beliau itu di dalam kitab beliau Berjudul Fatawa Hadisiyah Agar jangan tertipu dengan susupan-susupan kalimah Yang ada di dalam kitab Gunyah Karya daripada Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Nanti di akhir video saya tampilkan ya Sekarang mari kita lanjutkan sahabat Untuk melihat perhalaman dari daftar isi yang sudah saya tampilkan tadi Yang pertama dari terbitan yang kuno dulu ya Bab Ma'rifatussonik Ini ada di Josatu halaman 145 Sahabat perhatikan mulai halaman 145 ini Kita lanjut ke halaman 146 Lanjut ke halaman 147 Lanjut ke halaman 148 Nah disini pindah fasal ya Faslun innal imana paulun wa'amalun Sebelum pindah ke terbitan yang kedua sekarang Kita kembali dulu ke halaman 146 Perhatikan kutipan ayat ini sahabat Ini adalah surat fatir ayat 10 ya Ini surat fatir ayat 10 Dan juga ada sambungannya Ini surat as-sajdah ya Ayat 5 Sebetulnya kutipan semacam ini sih agak aneh sahabat Ada dua ayat digabungkan satu ya Kesannya merubah narasi Al-Quran seperti itu ya Karena ini beda ayat begitu ya Tapi kalau dibahas ya panjang sahabat ini Kita tidak fokus ke situ Kita fokus saja ke bagian setelah kutipan ayat ini Disini tertulis Ini ada redaksi itu Oke teks ini perhatikan sahabat Sekarang kita lanjut ke terbitan yang kedua Ini kitab asli ya Terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah Ini tergolong terbitan modern sahabat Tapi terbitan ini agak aneh sebetulnya Disitu tidak dicantumkan tahun terbitan Dan juga tidak dicantumkan siapa muhakiknya Entah ini terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah Yang asli atau tidak ya Wallahu'aklam Kita langsung saja ke halaman 54 Disini ada bab Bab Ma'rifatussani' Azza wa Jalla Kita perhatikan teksnya Sampai kepada dua kutipan ayat Lanjut sedikit Ke halaman 55 Tapi ini dijadikan satu kurung ya Dan kutipan surat Fatir ayat ke-10 Ada dobel kalimah ya Ini Al-Kalimu Ini di halaman 54 Dan di halaman 55 Terulang lagi ini ya Tapi kekeliruan cetak seperti itu Masih bisa dimaklumi lah ya Namun yang terpenting adalah Sahabat perhatikan Mulai kutipan ayat Yudha birul amrah Minas zamai ilal ardi Thumma ya'ruju ilaihi Fi yauminka namikudaruhu alfasanatim mimma ta'udun Setelah ayat ini Tidak langsung ke teks Tidak langsung ke situ Beda dengan cetakan yang Kuno tadi ya Tapi ada begitu banyak sekali pembahasan Yang kalau sahabat mengalir begitu saja Maka akan menganggap bahwa Akhidah Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Sama seperti barisan kelompok sebelah Yang condong ke Mujasimah Lalu kita lanjut lagi sahabat Ke halaman berikutnya Ini halaman 56 57 Halaman 58 59 Halaman 60 61 Nah ini Baru di halaman 61 ini Sahabat akan menemukan redaksi yang sama Dengan cetakan kuno tadi Wana' taqidu anna lillahi azzawajalla Tis'atan wa tis'ina isman Tis'atan wa tis'ina isman Man asoha dakholal jannah Tapi di terbitan ini Dibuat fasal sendiri ya sahabat Beda sama terbitan yang kuno tadi Dan di kitab ini pula Lafatnya Tis'atan wa tis'ina isman Menggunakan isman Bukan menggunakan asmaan Kalau tadi kan asmaan Begitu ya Nah sekarang sahabat bisa lihat Betapa banyaknya perbedaan teks Dari terbitan yang kuno tadi Dan terbitan yang modern ini Mulai dari halaman 55 Sampai ke halaman 61 Ini bukan kata-kata yang sedikit sahabat Di sini sampai beda tiga lembar Yang beda sampai tiga lembar Bayangkan Nah kemudian redaksi yang sama seperti ini Sahabat juga akan jumpai Di terbitan-terbitan modern lainnya Yang kalau sahabat perhatikan dengan teliti Maka antara terbitan satu dengan yang lainnya Akan ditemukan perbedaan-perbedaan redaksi Yang saling bertentangan Baik seperti yang sudah saya singgung Di awal tadi sahabat Kejadian semacam ini itu tidak hanya terjadi di era modern Seperti sekarang ini Bahkan sekelas Imam Ibn Hajar Al-Haytami Yang notabene-nya beliau hidup di era tahun 1503 Beliau meninggal di tahun 1566 Masehi Jadi selang sekitar 400 tahunan ya Dari meninggalnya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Itu sudah ada susupan-susupan kalimat Yang sangat fatal sekali Dan merusak makna sahabat Nah kalau tidak percaya ini Silahkan sahabat cek di dalam kitab karya beliau Ini di dalam kitab fatawa hadisiyah ya Ini cetakan Darul Fikr halaman 145 Beliau menyampaikan begini Wa'iyyaka ang taghtarrabima wako'afil gunyah Li'imamil arifin Waqutbil islam Wal muslimin Al-Ustadz Abdul Qadir Al-Jilani Fa'innahu dasahu alaihi fiha Yang kurang lebih kalau kita artikan Waspadalah engkau Jangan tertipu atas kitab Al-Gunyah karya daripada Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Kenapa? Karena telah melakukan pemalsuan Penyusupan atas nama beliau Segelindir orang Yang semoga Allah akan menghukumnya Atas penyusupan atas pemalsuan itu Sungguh Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Terbebas dari pemalsuan itu Bagaimana beliau bisa Mengetengahkan masalah lemah tersebut Padahal beliau sangat berpegang teguh Dengan Al-Quran dan Sunnah Dan madhab fikih Imam Syafi'i dan Imam Hambali Sehingga beliau bahkan Kalau berfatwa itu Yufti alal madhabaini Berfatwa berdasarkan Dua madhab Madhab Syafi'i dan Hambali Itu kurang lebihnya sahabat ya Nah sekarang Sahabat kita berpikir sederhana saja Di era pertengahan abad ke-16 saja Kitab Gunyah sudah ada Susupan-susupan dari tangan-tangan Tak bertanggung jawab Apalagi zaman-zaman berikutnya Sampai sekarang Tak terbayang lagi bagaimana ya Dan sahabat bisa saksikan lah Banyak dari kaum sebelah Yang mengklaim Bahwa Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Berada di barisan mereka Akidahnya sama dengan mereka Menganggap Allah ada di suatu tempat Yang bisa ditunjuk Kemudian kalemullah berupa suara Yang bisa didengar dengan telinga Dan yang terpenting itu Mereka mengklaim Bahwasannya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Itu mencela daripada Akidah Ash'ariyah Maturidiyah Dan semacamnya Padahal faktanya Keturunan dan murid-murid beliau Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Itu sangat menjaga Sanat keilmuan dari masa ke masa Hingga sekarang Sambung menyambung Tali temali Hingga kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Dan terus naik kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Begitu sahabat Nah sekarang Gini Sebagai informasi penting juga Kepada sahabat ya Jadi Tahun kemarin Tahun 2022 Itu ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur ya MUI Jatim Beliau Kiai Haji Ma'ruf Khozin Beliau sudah Mengungkapkan fakta Kepada kita Bahwa memang benar Kita menggunyah Yang ada sekarang Itu Sudah banyak sekali Yang mengalami Distorsi Yang sangat luar biasa Beliau menyampaikan itu Tentu tidak sembarangan Beliau ini sudah datang langsung Kepada Sheikh Fadil Seorang ulama besar di Turki Yang garis keturunannya Sampai kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Argumen beliau Sangat kuat Sahabat Karena beliau Masih memiliki Teks kuno Yang masih asli Tanpa ada Susupan-susupan Kalimat dari Tangan-tangan Yang tidak bertanggung jawab Dan juga Argumen beliau ini Didasarkan kepada Setu dikomparasi Dengan kitab-kitab Karya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Yang lain Yang antaranya Ini adalah Tafsir Al-Jilani Untuk teks yang Aslinya nanti Saya tampilkan Di paling akhir Nanti Ini Terakhir Saya Sampaikan kepada Sahabat Dengan mantap Bahwasannya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Itu Dibarisan Ulama-ulama Sufi Ash'ari Dan Maturidi Yang teguh Menempuh Jalan Ahlu Sunnati Wal Jamaah Mengamalkan Ajaran Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Wallahu A'lam Biswab Ihdinas Surat Al-Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Al-Mustaqim 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 Al-Mustaqim